Intro Oke Sobat Kuli kembali lagi di channel Kuli Ireng Dimana saya akan memberikan sedikit materi tentang istilah-istilah di dunia pertambangan Oke untuk mempersingkat waktu langsung saja kita mulai dari yang pertama yaitu Yang pertama adalah AMD AMD singkatan dari Asit Mindrenage Maksudnya adalah pengaliran atau pengaturan aliran air asam tambang Istilah AMD adalah proses pengaturan air asam yang terdapat di area pertambangan AMD sangat diperlukan untuk mengetahui letak air asam yang ada di sekitar tambang Agar tidak mengganggu proses penggalian Yang mana kita tahu bahwa air asam mampu merusak alat-alat pertambangan yang membuat proyek menjadi terhambat Karena itu AMD sangatlah penting bagi sebuah pertambangan Yang kedua adalah fleet Fleet merupakan istilah yang digunakan untuk menjabarkan sekumpulan alat-alat berat Atau alat-alat memiliki fungsi untuk membuatan area tambang Ataupun pengangkutan hasil tambang seperti bulldozer, eskavator, truk, dan alat-alat pendukung lainnya Oke yang ketiga adalah stoppe Bukan stop ya sobat koli Tapi STOPE Stoppe Istilah ini biasa digunakan untuk ruangan dalam area pertambangan yang dipilih dan digunakan untuk proses pengambilan Serta penyimpanan sementara batubara Proses pemilihan stoppe ini tentunya melalui beberapa pemeriksaan terlebih dahulu Seperti pemeriksaan keadaan jumlah batubara Serta keamanan area penggalian Oke yang keempat adalah disposal Oke untuk sobat koli Mungkin untuk disposal kemarin sudah saya jelaskan ya Di konten sebelumnya tentang pengertian disposal dan jenis-jenisnya Tapi untuk sobat-sobat koli yang baru gabung akan saya jelaskan lagi tentang disposal ya Apa itu disposal? Disposal yaitu suatu area yang digunakan untuk pembuangan material bekas galian ya Jikalau ada saran maupun komentar silahkan tinggalkan cecak di kolom komentar di bawah ini Untuk hari ini kita belajar empat istilah itu dulu ya Mungkin sobat-sobat koli yang mau kerja di tambang mungkin bisa dipahami Jadi ketika kita masuk tambang tidak kaget dengan istilah-istilah dalam dunia pertambangan Oke cukup sampai disini Salam sehat, salam semangat, salam sukses Pantang pulang sebelum gajian Terima kasih Terima kasih